Hai 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 salam sehat-sehat dan salam ke teh dan ketemu lagi di Alcimur Reaction Alcimur Reaction dan ya kali ini mau coba mereaksi Reza Reza membawakan lagu dari siapa tadi Tiara oke Tiara Andini oke udah disiapkan lagunya Tiara Andini kita lihat sama-sama ya langsung saja ya kita lihat videonya oke langsung klik hahaha oke he he okei Oh, but this is different voice. Ini suara yang beda lagi dari Reza. Gue tuh kemarin sempat reaksi dia lagunya yang dangdut. Dan dia bisa pure membawakan lagu dangdut itu dengan cekokan. Dengan riff and runs. Dengan kemampuan nafas yang panjang. Dan ini ada lagu pop. Yang sebelumnya gue juga pernah reaksi dia lagu slow rock. Dimana lengkingan-lengkingan itu keluar. Lengkingan itu keluar banget. Dan sekarang dia main soft di lagu pop. Milik Tiara Andini. Salah satu kontestan Indonesian Idol ya. Kontestan Indonesian Idol ya. Jadi Tiara Anugrah Eka Setio Andini. Itu nama-nama fullnya ya. Jadi namanya Tiara Anugrah Eka Setio Andini. Jadi dia penyanyi ya. Penyanyi dan kita tahunya gue ya. Khususnya gue-gue tahunya dari Indonesian Idol. Tapi memang sejak kecil Tiara ini aktif di Jember Fashion Carnaval. Itu yang pernah gue baca ya. Dia itu aktif memang terkait dengan entertaining. Itu udah lama. Dia terlibat di Jember Fashion. Terus Indonesian Idol itu kalau tidak salah. Musim ke-10 ya. Musim ke-10 yang ditayangkan di stasiun telewisi. RGTI ya. Tahun 2019-2020 lah. Kurang lebih ya kalau. Mohon maaf koreksi kalau gue salah ya. Kelahiran juga. Kelahirannya kalau tidak salah ya seusian resa lah. Seusian resa. Dia tuh. Apa ya. Tahun 2001 si Tiara Andini. Tiara Andini. Jadi ya 20 tahunan lah ya. Sekarang 20 tahunan. Oke. Itu Andini. Dan ini Reza yang dia. Di sini gulet sih dia mampu lagi memainkan lagu ini. Memainkan lagu ini yang istilahnya. Apa ya. Sukses dengan karakter vokalnya itu. Kita coba dengarkan lagi. Cinta yang menyebabkan terbaru masih. Kupastikan melayang beri. Kusaat merasa indah. Semua hilang dan rusai. Kira-kira kita nyatakan. Jangan kau diharapkan. Salam. Oke. Pure main di nada rendah semua. Tadi ada kesalahan sedikit di lirik ya. Dan. Karena liriknya itu memang ada nada yang memang harus disesuaikan. Seperti ada kesalahan di situ. Tarikannya Reza itu kelihatan banget. Dia punya ciri khas ketika dia narik itu. Ciri khas Reza itu keluar. Tapi itulah yang menjadi identitas Reza ketika menyanyikan. Dan kembali lagi menurut gue dia berhasil ya. Dia ini pandai mengatur tempo gitu ya. Pandai mengatur tempo menyesuaikan dengan lagu yang dia bawakan. Yang pernah gue bilang bahwa dia itu di rock oke. Di slow rock itu oke. Dengan lengkingan-lengkingan yang gila gitu kan. Dan dangdut juga full. Dia tuh cengkuknya full diisi. Dan juga ada riff and runs gitu kan. Dan disini lebih ngepop. Lebih apa ya. Lebih stabil ya. Permainan teknik suaranya. Tapi menurut gue satu sisi Reza juga. Mempunyai kelebihan untuk adaptasi terhadap sebuah lagu yang dibawakan. Oke kita nonton lagi. Ini jadi seru dari kalau denger dia nyanyi itu. Jadi kalau lagu ini sendiri sebenarnya lagunya album yang ada di album perdananya Tia Randini ya. Tia Randini yang judul albumnya kalau gak salah itu nama-nama dia ya Tia Randini. Dan dulu tuh albumnya kalau gue gak salah. Jadi tolong koreksi itu hanya berisi delapan lagu ya. Lima lagu itu yang apa ya. Lima diantaranya adalah lagu hits yang sudah pernah dirilis sebelumnya. Itu ada Gemintang Hatiku. Ada Maafkan Aku. Ada Terlanjur Mencintai. Dan lainnya gue lupa ya. Terus tapi yang ini yang sedang dibawakan. Yang merasa indah adalah Apa ya istilahnya tambahannya. Jadi ada tiga lagu tambahan. Salah satunya adalah Merasa Indah, Janji Setia. Sama satunya lagi itu Menjadi Dia kalau gak salah ya. Jadi Janji Setia, Merasa Indah, Menjadi Dia. Jadi ini tiga lagu tambahan di albumnya Tia Randini. Dan lagu ini penciptanya adalah Kalau udah yang lagu-lagu kayak gini, ini udah jagonya sih Yopi Widianto. Jadi ini lagunya Yopi Widianto. Dan diproduseri juga, diproduseri. Diproduseri oleh Yopi Widianto bersama Adrian Kitut. Ya, Adrian Kitut. Jadi bareng ya si Yopi Widianto memroduseri bersama dengan Adrian Kitut. Kitut ya. Oke. Wah ini keren banget sih. Keren banget. Jadi ini salah satu. Kalau Janji Setia itu kalau salah penciptanya Asta ya. Asta dari apa? Run ya. Terus Handi Solvive dan Tia Randini. Oke, kita nonton lagi. Nonton lagi itu sedikit informasi aja ya buat teman-teman. Terkait dengan lagu ini adalah lagunya Tia Randini yang ada di albumnya Tia Randini. Nama albumnya memang Tia Randini. Nama albumnya Tia Randini yang ada di albumnya Tia Randini yang ada di albumnya Tia Randini. Terlalu cepat jagaikan hati. Oh, wait. Sempa yang kau bersihkan. Selasaan ganzi terjebakku. Oh, wait. Namun apa artinya. Memilih hati yang sang tang. Main di falsa sedikit ya Jadi lagu Merasa Indah ini ada apa ya Yang fakta menarik di lagu-lagu Merasa Indah adalah Berhasil masuk jajaran trending Youtube Berhasil ya waktu itu ya Menyusul lagu sebelumnya yaitu Menjadi Dia Dan ini adalah berikutnya Dan ini yang Merasa Indah juga berhasil masuk jajaran trending Youtube Yang trending waktu perilisan Jadi waktu dirilis itu trending Ini yang pernah gue sampaikan di Waktu itu Merasa pernah memposting Dan gue memberikan beberapa saran Salah satu adalah yang meng-cover lagu-lagu yang memang Kalau bisa lagu yang pernah trending Atau masih memiliki fans yang banyak Dan juga Masih punya fans banyak dalam arti gini loh Masih ada peminatnya Jadi dengan meng-cover ini Menurut gue sangat bagus ya Cuman yang gue tau bahwa lagu ini adalah Masuk di dalam Videonya Reza Ada dua lagu Jadi ketika meng-cover ini dia berbarengan ada dua lagu Jadi mudah-mudahan sih ini kalau boleh ya saran Jadi next time Reza meng-cover itu lagunya satu-satu saja Walaupun itu live ya Walaupun live itu dipecah satu-satu Dan sedemikian rupa Dibuat Ya profesional seperti halnya Ketika Reza membuat Apa ya Video clip untuk lagu-lagu Coveran sebelumnya ya Jadi Uploadnya satu lagu-satu lagu aja Walaupun bikinnya dua kali Cepat dipotong aja Jadi pada saat uploadnya itu Satu lagu-satu lagu gitu loh Itu sih Itu kalau boleh gue saran ya Jadi Jadi untuk di Apa ya Pada saat kita upload di Youtube juga kan Judulnya bisa kita tampilkan Bahwa Reza kan membuka lagu ini Lalu lagu ini Lagu ini Jadi semakin banyak lagu-lagu yang ada di dalam Kalau gini Orang tidak tahu Reza di dalam Menyanyikan lagu apa Dan Orang yang suka sedang mencari lagu ini Akhirnya gak bisa Ketemu Menemukan videonya Reza Karena dari judulnya saja kan Tidak dicantumkan bahwa ada lagu Punya Tiara Andini dan sebagainya Coba kalau dibikin satu Satu Single Apa ya Video gitu kan Nyanyikan lagu ini Judulnya ada itu juga Dan mungkin peminatnya Andini Tiara Andini Fans-fansinya bisa menemukan Dan Bisa menyaksikan Reza Dan Tambah rame lagi Youtube channelnya Itu saran dari gue aja sih Kalau Terima Silahkan Gak juga gak apa-apa This is Good Sama ada yang ada tadi Terlalu coba jatuhkan hati Terlihat simpel ya cara menyanyikan ya, tapi susah loh ini Terlalu coba jatuhkan hati Oke Wah, itu Reza dengan lagunya Tiara Handini ya Merasa Indah Ada yang merasa indah, ada yang merasa indah, gue gak tau ya Tapi setahu gue sih lagunya merasa indah ya Good job Walaupun tadi ada yang kepleset di nada ya Tapi memang sepertinya Reza juga membuat ini Tujuan adalah untuk menghibur para fansnya Yang kangen Reza bernyanyi Membuat konten-konten lagu Tapi kembali lagi tadi yang gue saranin di awal bahwa Dia mudah-mudahan merasa nanti meng-covernya satu lagu-satu lagu ya Supaya di branda Youtubenya itu juga jelas Dia nyanyikan cover ini, cover ini, cover ini Itu satu, yang kedua saran gue ya Ya, seperti saran gue Waktu dia posting di komunitas Dan gue komen banyak, bukan banyak, panjang Panjang kayak koran Salah satunya berharap dia benar-benar bisa meng-cover yang secara legal Gitu kan, secara legal Membawakan secara sah, izin gitu kan Takutnya bermasalah saja Misalkan orang lagunya yang dibawakan Orang tidak terima, akhirnya jadi masalah gitu kan Ya itu aja Untuk menghindari kita, yang kita kan berbicaranya adalah The worst thing yang terburuk gitu kan Jadi yang terburuk itu takutnya Penciptanya, penyanyi tidak suka Dan akhirnya ditegur gitu kan Ya kalau cuma kena copyright sih masih oke Tapi kalau kena strike kan kayaknya gak enak banget ya Minta di tolong di takedown gitu kan Oh itu, itu sebagai jaga-jaga saja Well, congrats juga buat Reza ya Bahwa dia sudah dapat silver play button Silver play button yang sudah diterima Karena sudah mencapai 100 ribu ya 100 ribu K ya 100 ribu subscriber Congrats buat Reza And keep on bernyanyi Dan gue harap sih membawakan lagu-lagu hits yang lainnya Dan kita bisa terus menyimak perkembangan Reza Well, that's it guys Thank you so much yang sudah mendukung I'll see more reaction This is my channel And I'll see you next time Semoga kalian tetap sehat-sehat Is a wrap Bungkus Adios